Intro Selamat sore Coffee Lovers Ketemu lagi dengan saya, Mod, Barista dan Coffee Roaster di covytalk.id Covytalk.id adalah coffee dan media sharing disini kalian bisa ngopi-ngopi karena disini ada kedai kopi kalian juga bisa membeli roast bean dan kami juga mengerjakan media sharing yang berisi konten-konten video tentang kopi tentunya nah beberapa saat yang lalu kami sempat membuat video sharing tentang coffee roasting secara general dan kali ini saya akan sharing apa itu level roasting level roasting adalah derajat kematangan biji kopi yang biasanya dilihat atau diidentifikasi dari warna secara umum ada 3 level roasting yaitu light, medium, dan dark ketika kita membeli kopi kemasan seperti ini selain tanggal roasting, biasanya akan diinformasikan level roasting seperti ini ada light, medium, atau dark akan tetapi beberapa roaster hanya memberikan informasi kopi ini baiknya untuk diseduh secara manual brew atau filter atau untuk keperluan espresso roast bean untuk keperluan filter biasanya mempunyai level roasting light sampai dengan medium sedangkan untuk keperluan espresso biasanya mempunyai level roasting medium sampai dengan dark dan berbicara mengenai roast bean untuk keperluan filter atau espresso menurut saya itu lebih kepada profile roasting karena untuk kopi yang diseduh secara filter sendiri tidak harus menggunakan level roasting light sama dengan medium biji kopi yang di roasting dark sebenarnya atau medium to dark juga bisa diseduh dengan cara filter jadi menurut saya kopi yang diseduh untuk keperluan filter atau espresso itu adalah profile roasting yang mengulik lebih detail bagaimana kopi itu di roasting dan nanti ke depan saya akan membahas apa itu profile roasting karena pada video kali ini saya ingin secara spesifik membahas apa itu level roasting seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa secara umum level roasting itu ada 3 macam yaitu light, medium, dan dark untuk level roasting light ditandai dengan warna biji kopi yang masih coklat muda seperti ini kemudian belum ada minyak kopi yang muncul dan kopi yang di roasting light roast biasanya didapatkan hanya sesaat atau beberapa detik setelah first crack kopi langsung dikeluarkan yang kedua adalah level roasting medium dia lebih coklat daripada light yang pasti lebih ke coklat tua sudah muncul beberapa minyak kopi tapi gak seluruhnya hanya sedikit dan yang terakhir yaitu dark dimana kopi sudah berwarna benar-benar hitam dan kopi ini di roasting sudah melewati second crack untuk yang medium tadi belum mencapai second crack kopi sudah dikeluarkan biasanya kalau saya pribadi berkisar antara 1 menit sampai 2 menit setelah first crack baru kopi saya keluarkan dan itu akan menghasilkan kopi dengan level roasting medium selain 3 level roasting utama ini ada juga level roasting diantara ketiga level ini yaitu misalnya light to medium dan medium to dark seperti ini tadi pagi saya sudah merosting yang saya roasting pada level medium to dark jadi ini lebih gelap daripada medium kalau bisa dilihat disini ini saya maksudkan karena karakter kopi ini ini adalah kopi gaya wine dimana aroma dan bodi dari kopi ini akan lebih muncul pada level roasting medium to dark level roasting sangat-sangat berpengaruh kepada karakter rasa dari si kopi itu sendiri jadi selain origin atau daerah asal kopi level roasting juga harus diperhatikan ketika kita ingin membeli roast bean yang pertama level roasting light atau light roast mempunyai karakter rasa yang ringan bodinya sangat-sangat ringan kemudian bahkan seperti teh acidity lebih dominan aromanya floral kemudian kadang sedikit nati karena dia agak-agak light ya jadi dia kopi belum begitu matang tetapi light roast ini apabila kalian ingin benar-benar mendapatkan karakter dari si originnya kopi ini sendiri light roast adalah pilihan yang tepat untuk kalian coba yang kedua adalah level roasting medium pada level roasting ini semua rasa bisa muncul balance manisnya udah mulai keluar acidity nya masih ada bodinya juga mulai keluar maka dari itu banyak para roaster yang menggunakan level roasting medium sebagai roastingan dasarnya seperti pada coffee talk saya juga menggunakan roastingan dasarnya base nya dalam medium nah kalau kalian ingin request level roasting yang lain bisa diatur kalian kontak saja nanti akan saya buatkan sesuai request kalian dan yang terakhir adalah level roasting dark dimana karakter rasa yang dominan adalah body atau dadang pahit acidity bahkan tidak muncul sama sekali karena sudah tertutup oleh rasa pahit itu sendiri karena kopi cenderung gosong karena kalau di level roasting dark dan kopi level roasting dark ini biasanya memang khusus untuk campuran susu atau creamer sehingga ketika dicampur dengan susu atau creamer rasa kopi atau karakter kopinya masih muncul dan biasanya bagi kami untuk keperluan yang untuk milk base atau campur susu kami hanya menggunakan medium to dark tidak dark seperti ini kenapa karena kami juga masih ingin memunculkan karakter rasa dari si kopi itu sendiri ketika tercampur dengan susu dan nanti setelah ini saya akan mengeluarkan kopi medium to dark yang memang khusus untuk campuran susu jadi teman-teman nanti bisa mencicipinya dan dalam waktu dekat kami akan merilis kopi dengan roastingan medium to dark yang memang khusus digunakan untuk minuman espresso base jadi teman-teman nanti bisa mencicipinya berbicara tentang kopi pastinya sangat identik dengan kafein jadi apakah level roasting berpengaruh kepada kadar kafein? ya itu sangat berpengaruh kopi yang di roasting pada level light roast akan lebih berat daripada kopi yang di roasting pada level medium ataupun dark misalnya untuk mendapatkan 10 gram kopi pada level light roast membutuhkan biji yang lebih banyak untuk kopi pada level medium ataupun dark kenapa? karena kopi semakin di roasting semakin gelap itu bijinya akan lebih ringan jadi ketika sudah tersaji ke dalam gelas itu kafeinnya ya tipis lah ya kalau menurut AI-AI itu katanya cincai lah ya beda tipis nah itu tadi sharing saya tentang level roasting semoga bisa bermanfaat bagi kalian untuk menentukan biji kopi yang akan kalian pilih ketika menyeduh kopi tentunya agar sesuai dengan selera masing-masing terutama untuk level roasting next kami akan sharing tentang apa itu profil roasting jadi tetap di coffeetalk.id subscribe channel kita agar gak ketinggalan coffeetalk.id connect, learn, share now and Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton